Bisa kembali kita lanjutkan dulu kita, Pak Sohni. Sekarang pemerintah pusat banyak programnya, tapi kemudian pemerintah daerah mungkin banyak kenal, Pak. Anggapannya? Iya, tadi Mas Eko udah jelaskan bahwa kualitas SDM di setiap pemerintahan daerah juga tidak sama. Tapi juga, kita juga bisa memahami bahwa harusnya sih mereka, RPJMD yang dibuat oleh daerah itu kan mengacu dari RPJMD, sehingga kita punya prioritas-prioritas pembangunan nasional yang sama. Kemudian pemerintah daerah juga sebetulnya sudah menaruh fokus pada pembangunan kesehatan dan pendidikan, karena anggaran pendidikan itu kan sudah jelas harus di atas 20% dan itu juga berlaku di daerah, sehingga daerah juga melaksanakannya. Cuma memang efektivitas belanja di daerah di mana bisa mengungkit IPM itu menjadi penting. Karena gini, dalam perhitungan IPM yang sebelumnya, menggunakan rata-rata aritmetik, kalau kita dorong satu variable saja, IPM-nya bisa naik. Jadi misalnya gini, kesehatan, pendidikan, ekonomi ya. Kita dorong kesehatan saja, IPM-nya naik. Kalau sekarang dengan rata-rata geometrik, nggak bisa. Jadi harus tiga-tiganya naik secara beriringan. Sehingga pembangunannya harus merata di ketiga sektor tadi. Dan saya pikir juga yang jadi masalah bukan hanya provinsi tadi. Provinsi itu kan cerminan dari kabupaten, kota yang ada di dalamnya. Dan itu tingkat kesenjangan di dalam kabupaten, kota, di dalam provinsi itu sendiri juga perlu diperbaiki. Makanya provinsi, pemerintah provinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah punya tugas untuk bagaimana mengkoordinasikan pembangunan di daerahnya. Dan itu penting sekali. Oke, nah itu pemerintah daerah menurut pemerintah Pak Soni, tiga-tiganya itu sudah dimaksimalkan belum? Tidak untuk di wilayah-wilayah yang tertinggal. Baik itu kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Itu sudah cukup maksimal. Saya pikir sekarang pemerintah daerah banyak yang bagus ya. Kita lihat banyak bupati, wali kota yang sudah luar biasa. Biasa prestasinya, kemudian berdampak terhadap pembangunan daerahnya, percepatan pembangunan daerahnya. Sayangnya memang belum rata. Semua kepimpinan atau kepala daerah belum seperti itu. Tetapi sekarang sudah banyak kepala daerah yang dihasilkan dari pilkade langsung, kemudian kualitasnya baik, punya program prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional, dan menerapkan program-program yang tepat bagi daerahnya. Karena karakteristik setiap daerah kan tidak sama. Nah, ini maju dengan sangat cepat. Harusnya daerah-daerah yang lain juga mengikuti dengan sangat cepat juga. Nah, perbedaan kepemimpinan daerah ini juga berdampak terhadap ketimpangan di daerah, di dalam satu provinsi. Oke, baik. Saya kembali kepada Mas Eko, sekarang kalau menurut Anda prioritas dari pemerintah daerah, mungkin khususnya bagi daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, itu apa sebetulnya? Kalau misalnya kita mau bicara untuk meningkatkan index pembangunan manusia kita. Iya, tentu saja kalau berbicara daerah-daerah yang masih IPM-nya rendah, ya program-program yang sifatnya memang lebih kepada, ya kayak tadi, pemendidikan, begitu ya, dan kesehatan itu saya rasa itu dua hal yang sangat, ini ya, urgent, begitu ya, sangat penting untuk daerah-daerah, begitu. Nah, kalau kemudian mau juga untuk di pengeluaran, ya tentu saja tidak cukup mendidikan, keterampilannya juga harus, gitu kan, jadi masyarakatnya, supaya nanti dia kalau income-nya nambah, kan, dari pengeluarannya juga bisa naik. Nah, artinya juga IPM-nya, daya belinya meningkat, ya dia bisa meningkatkan nilai IPM itu, begitu. Saya rasa dari ketiga ini memang penting semua, begitu ya. Nah, tinggal pemerintah daerah ini bagaimana kemudian menjaga supaya ketiganya ini, bicara tadi, berjalan beriringan, begitu ya, di antara tiga hal ini. Nah, tadi ada IPM itu kan setiap daerah kan ternyata ada yang kesehatannya sudah bagus, pendidikannya belum, begitu kan, ada yang kemudian pengeluarannya mungkin juga sudah bagus, begitu, sehingga fokusnya itu juga semakin bisa dilakukan sebetulnya, begitu, kalau melihat dari nilai-nilai IPM yang ada di masing-masing provinsi. Tapi kalau dari sisi anggaran sendiri, sebetulnya pemerintah daerah sudah punya anggaran yang cukup, sebetulnya apa yang tidak untuk pendidikan dan kesehatan? Kalau dibilang cukup, pasti mereka bilang kurang, begitu ya. Karena faktanya di daerah juga banyak sekali yang masih mengandalkan dana-dana dari pusat, begitu ya. Kalau melihat dari kapasitas fiskal itu, sebenarnya masih sedikit sekali, gitu ya, pemerintah daerah yang punya kapasitas fiskal tinggi, sehingga nggak banyak bergantung dari dana-dana pusat, begitu. Tetapi, ya, bagaimanapun, gitu ya, karena ini adalah bagian indikator kesejahteraan yang sangat dasar, begitu ya, menurut saya, ya, setiap daerah memang harus memprioritaskan ini, begitu ya, memprioritaskan tentang kesehatan, tentang pendidikan, gitu ya, baru kemudian berbicara hal yang lain, gitu ya, misalkan apakah dengan tata kotanya atau dengan transportasinya dan lain-lain. Mas, sekarang peran dari pemerintah pusat sekarang, untuk kemudian, misalnya sudah punya banyak program, tapi kemudian untuk membantu pemerintah daerah untuk menaikkan IPM mereka supaya masyarakat lebih sejahtera dan bahkan mungkin fokusnya untuk mengurangi kesenjangan ketimbangan ekonomi seperti apa? Ya, kalau yang sudah dilakukan, tentu saja dana transfer itu kan sekarang besar banget, gitu ya, di daerah itu lebih dari 700 triliun, itu sudah ke daerah. Ada lagi dana desa, gitu ya, yang tentunya juga cukup besar, begitu ya, ke daerah. Nah, menurut saya, yang pertama harus lebih dilakukan oleh pemerintah adalah melihat sisi efektivitasnya, gitu. Jadi, kalau segedar menaikkan, mungkin bisa juga, gitu ya, tiap tahun dana transfer ditambah terus, gitu ya. Tetapi, problemnya adalah efektif tidak, gitu. Apakah di dalam pelaksanaan di daerah itu seperti yang diharapkan atau tidak, gitu. Jangan-jangan uangnya banyak, tapi nggak dieksekusi, begitu. Problemnya selalu itu, dan nanti kalau ditanya ya SDM-nya nggak cukup dan lain-lain seperti tadi. Nah, saya rasa itu dulu, gitu ya, sebelum kemudian berbicara peningkatan anggaran, gitu. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah, ya, seperti yang sudah dilakukan pemerintah juga adalah, ya harus ini, mengevaluasi, gitu ya, mana daerah yang sebelumnya sudah, katakanlah tadi ada RPJM dengan daerahnya itu sudah sejalan, gitu ya, mana yang memang belum, gitu kan. Faktanya memang ada daerah-daerah yang, katakanlah memang sudah punya tata kelola yang bagus, tapi banyak juga yang belum, gitu ya. Ada daerah-daerah yang tidak ramah investasi, gitu. Nah, saya rasa itu juga penting, gitu ya, kalau tahun lalu Presiden bisa mengumumkan dana EIDL, gitu ya, bagi pemerintah daerah yang mengendapkan uang di bank, gitu ya. Sekarang mungkin juga bisa beralih, gitu ya, mungkin kepada mana daerah-daerah yang sudah dikasih belanja kesehatan tinggi, pendidikan tinggi, tapi kemudian penyerapannya masih sangat rendah, gitu. Baik, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Oteconomika sekarang kembali. Pemirsa Oteconomika